Intro Perkenalkan, nama saya Rizwan Adiputra Disini saya akan memerankan Kepribadian Sangguinis Sangguinis adalah Kepribadian yang Percaya diri, periang, atau bahagia Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Della Aprilia Ependi Di video kali ini, saya memerankan Tipe Kepribadian Plegmatis Dimana si Plegmatis Sering disebut sebagai Si Pecinta Damai Bagi saya, perdamaian itu Nomor satu Karakter saya adalah Pendengar yang baik Jujur, ramah Memiliki pribadi yang tenang Dapat mengerjakan Apa saja yang diperintahkan kepada saya Senang bekerja dengan tim Dan bisa bekerja Meski di bawah tekanan Selain lebih suka menjadi pendengar yang baik Saya lebih suka dipimpin Daripada memimpin Pada dasarnya Tipe saya adalah Orang yang cenderung Meniru atau bergantung kepada orang lain Saya tidak bisa ditawarin Hal-hal yang menantang Kenapa? Karena saya takut keluar dari zona nyaman Makanya Kehidupan saya tuh biasa-biasa saja Kurang antusias Kadang Bukan kadang ya Tapi sering sekali ragu-ragu Dalam mengambil keputusan Pertimbangannya terlalu banyak Bukan sebagai seorang decision maker Atau pengambil keputusan Ya akhirnya apa? Dalam sebuah organisasi perusahaan Atau dalam sebuah organisasi grup Dan semuanya Seperti saya Tidak bisa ditempatkan Sebagai seorang pemimpin Kenapa? Karena saya Sangat ragu-ragu Pemimpin itu ya Harus berani Dalam mengambil keputusan Tidak bisa ditempatkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Nurani Di video kali ini Saya akan memerankan Tipe kepribadian melankolis Saya orang yang rapi Teratur Terencana Mempertimbangkan sesuatu Dengan melihat hal-hal kecil Dalam hal bekerja Saya orang yang sistematik Rajin Cermat Dan suka pada hal-hal yang terjadwal Dan Saya siap bekerja sendiri Maupun bersama tim Dan juga Yang paling penting Saya orang yang bertanggung jawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Resinur Hasimah Dengan NPM 191100152 Di sini saya akan memerankan Tipe kepribadian korelis Sebelum memerankan Tipe kepribadian korelis Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Apa sih itu Tipe kepribadian korelis Tipe kepribadian korelis adalah Seseorang yang memiliki kepribadian Yang sangat kuat Berpikir keras Percaya diri Mudah bosan terhadap Hal yang bersifat detail Menyukai ide baru dan inovatif Ada pun kekuatan Kepribadian korelis adalah Memiliki keinginan yang sangat kuat Yakin terhadap kemampuan diri Mandiri Tidak suka diperintahkan oleh orang lain Namun suka memerintahkan orang lain Jika menjadi seorang pemimpin Si korelis tidak suka orang yang pimplan Banyak bicara Tetapi kurang produktif Ada pun kelemahan kepribadian korelis adalah Kelebihan suka dilebih-lebihkan Sering bangga dan menunjukkan Kekuasaannya Terkadang kurang bijaksana Mudah marah Dapat menghancurkan Orang lain dengan kata-katanya Terkadang kurang bijaksana 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 Tolong kerjain ini Ini pekerjaan kamu Kan ini pekerjaan bersama Lagipula kalau aku yang kerjain Aku juga yang paling cepat Jadi kerjain dulu aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maaf bisa minta bantuannya Maaf saya sedang bekerja Terima kasih Terima kasih Terima kasih